Drama Korea seakan tak pernah sepi peminat dan tak pernah gagal dalam penayangannya Setiap alur genre hingga pemilihan peran dari para aktris pun selalu dikemas dalam bentuk yang unik Seru bahkan sedih hingga amarah agar mendapat respon emosional baik dari para penonton Namun siapa sangka ada berbagai drama yang memiliki visual peran juga latar genre yang bagus Dan mendapat respon yang kurang baik dan tak bisa menyaingi drama yang juga tayang dengan waktu bersamaan Sebut saja dua drama yang tayang pada bulan November 2023 A Good Day To Be A Dog dan Moon In The Ding Dua drama adaptasi webtoon populer itu gagal mencatat rating tinggi ketika ditayangkan Beberapa media Korea sempat membongkar alasan dari kedua drama muda-mudi tersebut Pasca penayangan beberapa waktu lalu Alasan drama Moon In The Day dan A Good Day To Be A Dog tidak bisa cetak rating bagus Padahal penyatuan dan adaptasi para pemeran dianggap memuaskan jika dibandingkan dengan webtoon Dimana akting Pak Guyung dan Chan Woo mendapat bujian Menurut media Korea, rating jeprok A Good Day To Be A Dog merupakan dampak dari seringnya penundaan drama Apalagi drama MBC ini hanya disiarkan satu episode saja dalam sepekan Akhir drama Good Day To Be A Dog telah ditunda dua minggu karena dua pembatalan Hal itu dikarenakan karena adanya penayangan game ketiga, semi-play-off dan penayangan Twins Game Korea Series Dampak dari pembatalan tersebut menyebabkan pengabayan dan rating pemirsa terus mengalami pengurunan Yang kedua yaitu drama Moon In The Ding Juga mencatat rating sekitar 1-4% sepanjang penayangan Padahal jika dibandingkan dengan webtoon yang diadaptasi dalam drama Yang dibintangnya oleh Kim Yongde dan Go Ye Jin itu termasuk sangat populer Hingga mendapatkan 700 juta penayangan kumulati Demikian informasi dari kabar Drakor hari ini Semoga bermanfaat See you and bye-bye